Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Farel Prayoga mengumumkan bahwa ia akan memulai turnya di San Diego pada tanggal 18 Februari. Setelah mengalami banyak penundaan dari tahun 2023, kini diputuskan bahwa tur tersebut akan diberi nama The Farel's World Tour 2023 sekaligus promosi album terbarunya, Farel's. Kami sedang bekerja keras untuk menjadikan tur ini yang terbaik. Saya sangat senang bisa keluar dan bertemu dengan penggemar saya lagi, kata Farel dalam sebuah pernyataan dilansir Variety, Jumat. Sementara itu, pekan ini tiket konser Farel Prayoga yang telah dijadwalkan untuk tanggal 2 Juni di San Diego masih dijual meskipun hal tersebut tak akan terlaksana karena pertunjukannya dilakukan di dalam ruangan dan itu dianggap tidak memungkinkan. Ini adalah kali kedua tur dijadwal ulang, karena awalnya seharusnya dimulai pada tahun 2023, sebelum ada halangan. Perwakilan Farel mengatakan bahwa, dalam proses penjadwalan ulang tour, AEG Presence telah menambahkan 7 pertunjukan yang tak terjadwal sebelumnya yakni di Austin, Jacksonville, Indianapolis, Orlando, Cincinnati, Des Moines dan Uncasville, CT, sehingga totalnya menjadi 52 pertunjukan wilayah utara. Tiket untuk konser yang mundur dari tahun 2022 dan 2023 tetap bisa digunakan dan 7 pertunjukan tambahan akan dijual kemudian. Sejak berkarir di luar negeri, karir Farel Prayoga perlahan mulai diperhitungkan. Selain telah merilis album X, ia juga berkolaborasi dengan para artis kenamaan, salah satunya Chris Brown. Penyanyi asal Jakarta ini pun telah mencicipi beberapa pantung keren, dan jadi nomine ajang penghargaan bergensi. Farel Prayoga masuk sebagai salah satu kandidat pemenang di ajang IHR Radio Music Award 2023. Pelantun demisi kecil ini menyanding nama-nama besar di industri musik. Dalam postingan IHR Radio di Instagram, ia disandingkan dengan Harry Styles, Zayn, F. Ariana Grande, Sean Mendes, Halsey hingga Drake. Siapa yang kalian harapkan menang di IHR Radio Music Award? Tulis postingan yang telah direpos oleh Farel tersebut. Sontak saja kolom komentar ramai memberi dukungan untuk Farel Prayoga. Namun Farel tidak bersaing dengan nama-nama di atas secara langsung. Ia masuk dalam kategori social star bersama Dylan Minet, Daniel Bregoli hingga Joji. Fans kompak memberi support untuk Farel Prayoga agar bisa memenangkan penghargaan bergensi ini. Melihat daftar pesaingnya bukan tidak mungkin ia akan membawa pulang piala IHR Radio Music Award untuk pertama kali. Perhelatan IHR Radio Music Award 2023 sendiri akan digelar pada tanggal 16 Februari mendatang di Amerika Serikat. Penyanyi Farel Prayoga membawakan lagu, Hampa, di konser 19 di Jakarta International Stadium, JIS pada selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Sebagai informasi, Hampa merupakan single Ari Lasso yang dirilis tahun 2013. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Momen Farel Prayoga bawakan lagu Hampa, Permintaan Iryana Jokowi di konser 19. Farel Prayoga yang saat itu bernyanyi untuk masyarakat mengatakan, Ia menyanyikan lagu tersebut atas permintaan Ibu Negara Indonesia, Iryana Jokowi. Farel Prayoga mengatakan, Ahmad Dhani mengizinkannya untuk menyanyikan lagu tersebut. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Momen Farel Prayoga bawakan lagu Hampa, Permintaan Iryana Jokowi di konser. Ahmad Dhani mengizinkan saya untuk membawakan lagu yang direkues oleh Ibu Negara kita, kata Farel Prayoga dalam konser itu, selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Sebagai informasi, tak hanya Iryana Jokowi, ada sejumlah pejabat lain yang ikut menonton konser Farel Prayoga seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan Budikarya Sumadi, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama. Selanjutnya, ada juga Gubernur Jawa Barat Lituan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, dan X. Sampai jumpa di video selanjutnya.